Masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemisah DPD Partai Nasdem Kota Bandung melaporkan insiden pembakaran bendera partai yang dilakukan orang tak dikenal ke kantor Pak Wasu Kota Bandung. Meski begitu, laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti Pak Wasu, lantaran tidak memenuhi unsur formil dalam perundang-undangan pelanggaran pemilu. DPD Partai Nasdem Kota Bandung langsung melaporkan temuan pembakaran bendera Partai Nasdem oleh orang tidak dikenal di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, ke Bawaslu, Kota Bandung. Laporan tersebut disertai bukti foto dan sisa bendera partai yang diduga dibakar orang tidak dikenal. Namun, laporan temuan pembakaran tersebut tidak bisa dilanjutkan pihak Bawaslu, Kota Bandung. Menurut Ketua Bawaslu, Kota Bandung, Zaki Muhammad, Bawaslu telah mengantongi surat pelaporan sejak sepekan terakhir. Namun, meski telah menerima berkas tersebut, pihak Bawaslu tidak bisa melanjutkan kasus itu akibat kurangnya syarat formil untuk pemenuhan berkas laporan, salah satunya data terlapor. Hal ini karena Bawaslu tidak punya perangkat untuk menyelidiki pelaku pembakaran bendera partai tersebut. Meski begitu, pihak Bawaslu, Kota Bandung mengapresiasi langkah Partai Nasdem dengan melaporkan kasus temuan tersebut. Ini mengutuk perilaku pembakaran bendera salah satu partai dalam peringatan partai Nasdem. Karena perilaku tersebut tentu ada penandaan terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan ini. Dan tentu itu juga dapat mengganggu kondisivitas di Kota Bandung tersendiri. Terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Partai Nasdem, tentu kami sangat apresiasi Bawaslu Kota Bandung berterkomunikasi atas laporan yang disampaikan oleh Partai Nasdem terkait kasus tersebut. Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPD Nasdem Kota Bandung, Herimos, menganggap aneh jawaban Bawaslu Kota Bandung. Keanehan tersebut terlihat dari data terlapor yang tidak dicantumkan. Menurut Harimos, jika pelakunya sudah diketahui, dirinya tidak perlu melapor ke Bawaslu. Jawaban Bawaslu, ada beberapa poin, empat poin. Pertama, terlapor itu harus individu identitasnya. Sementara bendera ini kan mewakili kelembagaan. Karena itu kita menugaskan badan hukum kita untuk menyampaikan pelaporan. Yang kedua, bahwa bendera ini dianggap sebagai bukan alat peraga. Kalau kita lihat dari undang-undang pemilu, beserta pemilu itu adalah partai politik. Pihak Nasdem pun terus menunggu langkah Bawaslu hingga kasus insiden pembakaran bendera partai dapat diusut tutas.